Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Wan Saud di channel Rujak Pala Outdoor Untuk video kali ini saya akan review kompor ya teman-teman Berawal dari review pembeli di toko online Yang kasih rating katanya kurang lebih seperti ini Ya katanya sepertinya barangnya reject Karena kaki dari kompornya itu nyangkut ke pemantik teman-teman Jadi kita akan bongkar ya teman-teman Kenapa bisa terjadi seperti ini ya teman-teman Sebenarnya ini bukan reject Hanya saja mungkin desainnya yang seperti ini ya teman-teman Langsung aja kita bongkar kenapa alasannya kompor ini Kakinya nyangkut di pemantik ya teman-teman Kita sebentar ya teman-teman kita bongkar dulu Nah disini saya sudah siapkan teman-teman kompornya Nah ini kompornya ini kompor ultralight ya Sebentar ya Untuk kompor ini sebenarnya sudah pernah saya review teman-teman Tapi untuk lebih detailnya lagi ya Jadi supaya lebih spesifik saya akan review lagi ya teman-teman Review lebih detail lagi maksudnya Nah ini begini teman-teman Nanti akan saya deketin teman-teman Kameranya akan saya deketkan ya biar dapat gambarnya teman-teman Kita taruh dibawa dulu Jadi seperti ini ya teman-teman Saya akan contohkan Ini kenapa bisa terjadi Ini kenapa bisa terjadi nyangkut seperti ini teman-teman Nah ini Ini nyangkut Ini bukan reject ya teman-teman Jadi caranya begini Kalau kita Ini nyangkut juga Tuh nyangkut kesini Caranya seperti ini teman-teman Supaya nggak reject Jadi di ini dulu teman-teman Ini diputar dulu Setelah nyampe sini kan mentok Nah ini dikebawahin dulu Lalu diputar lagi Nah baru di Apa sih ini namanya Diceplek ya Diceplek full ya teman-teman Nah ini Nah ini jadi semua bisa Seperti ini ya teman-teman Oke untuk menutupnya kembali ya Cara menutupnya lagi Ini nyangkut teman-teman Ini ketika di Ini nyangkut nih Ketika ditutup Ketika ditutup Oh sebentar teman-teman Biar kelihatan Nah ini nyangkut ya Ini sebenarnya bukan reject teman-teman Caranya seperti ini juga Ini Seperti yang dari pertama Kita Tutup dulu Baru kita Mungkin ini yang dimaksud oleh Pembeli ya teman-teman Yang katanya Kaki-kakinya nyangkut di pemantik Nah disini Seperti ini nih Nyangkut Nggak nyangkut ini Untuk menutupnya Aduh Nih Seperti ini Seperti ini teman-teman Oke segitu ya teman-teman ya Jadi seperti itu ya teman-teman Kondisinya ya Cara bukannya ya Kita lanjutkan ya Jadi untuk pembeli yang kemarin Karena saya baru lihat ulasannya ya Jadi Saya nggak bisa jelasin Lebih detail Karena videonya baru Saya buat ini Untuk teman-teman ya Kalau memang Yang beli di toko saya Khususnya ya Kalau memang ada kendala Di produknya Bisa langsung Menghubungi ya teman-teman Bisa di chat Bisa di whatsapp Jadi Tanyakan aja Kenapa bah kok barangnya seperti ini ya Jadi saya bisa langsung jelaskan ya teman-teman Kalau nggak nanya Nggak menghubungi Terus tiba-tiba kasih ulasan Jadi saya nggak bisa jelaskan teman-teman Kenapa Kondisinya barang seperti ini ya Mungkin kedepannya Seperti itu ya teman-teman ya Berkomunikasi Ya teman-teman Jadi kita akan lanjutkan ya Ini untuk paketnya Ini paket yang ini teman-teman Jadi paket Jadi saya paketkan kompor Cooking set dan adapter Adapternya mana ya Nanti ya teman-teman Jadi di paket ini Jadi di paket ini Include adapter ya teman-teman Bentar ini adapternya Jadi ini Pemasangannya gampang ya teman-teman Sangat gampang ya Oh ini Balik Ini tinggal diputer ya teman-teman Adapternya ya Untuk gas high cook Ini memerlukan adapter Seperti ini ya teman-teman Ini wajib pakai adapter Sebentar teman-teman Ini adapternya ya Ini pasangnya tinggal Dicolok aja teman-teman Jadi ini ada sisi Ini ya teman-teman Ini ada sisi pengunci teman-teman Dan ini lubang untuk Ya ini cowok ini cewek lah Begitulah ya kira-kira ya Ini untuk pemasangannya Seperti ini teman-teman Yang ini cowok Yang ini cewek ini Ya begini nih Kita kena aja Lalu diputer Nah ini udah Udah bisa dipakai Kita coba ya teman-teman ya Ini untuk sumbu Pengatur sumbu Besar kecilnya gas Kalau udah ada bunyi ya teman-teman Kayak gitu Itu artinya gasnya udah keluar Tinggal kita atur aja Besar kecilnya gasnya Ini terlalu besar teman-teman Kita kecilan dulu Nah ini Ini udah nyala ya teman-teman ya Ini kelihatan gak ya Nyalanya ya Pokoknya ini nyala lah Nah ini besar ya teman-teman Ini kita kecilin teman-teman Nah hati-hati ya teman-teman Pelan-pelan ya Ini untuk gas high cook ya teman-teman Tapi kalau Bang kalau untuk gas canister Oke kita pakai gas canister teman-teman Langsung nyemprot Kita pakai gas canister teman-teman Ini untuk gas canister Kalau untuk gas canister ini Gak perlu adapter teman-teman ya Kita adapter kita copot aja Nah ya Ini untuk gas canister Tinggal dipasang aja Nah ini ada deratnya kita puter aja teman-teman Ini udah kencang teman-teman Udah bisa dipakai ya Ini udah bisa dipakai Cuman gasnya memang karena kosong gak ada isinya Jadi gak saya contohin ya teman-teman Jadi tinggal dipraktekin aja teman-teman Kalau memang teman-teman punya gas canister Bisa diisi dengan gas high cook Jadi ada adapter lagi teman-teman Ada ini apa sih Konektor namanya ya Konektor apa Apa ya Konektor ya Oh iya konektor Mungkin konektor lah Kita copot dulu ya Jadi untuk konektor Seperti ini Bentar Jadi untuk konektor sangat kecil teman-teman Karena Gas high cook itu harus diisi ulang Jadi kita harus pakai konektor untuk isi ulang Seperti ini ya Seperti ini teman-teman Kalau ada yang nanya Bang berapa lama Sampai penuh aja teman-teman Kira-kira udah cukup lah Ini udah berisi teman-teman Gasnya Kita coba teman-teman Nah Ini nyala ya teman-teman ya Oke Kita singkirin dulu teman-teman Jadi Seperti itu ya teman-teman ya Kalau ada teman-teman yang pengen pesen Ini lebih banyak terjual di Tokopedia sih Di Tokopedia Nama toko saya bukan Rujak Pala Otor Tapi Palu Mariana Kemarin ada teman yang mampir ke sini Bang kata Dia nanya Bang kenapa tokonya Nggak aktif di Tokopedia Memang di Tokopedia Nama tokonya Bukan Rujak Pala ya Rujak Pala itu nggak aktif Karena Kata sandinya saya lupa Jadi di Tokopedia Rujak Pala ya Jadi di Tokopedia itu Palung Mariana Nama tokonya ya Nah ini banyak terjualnya di Tokped Jadi Jadi ini ya teman-teman ya Untuk kelengkapannya Satu kompor Ultralake ya Dengan Ini ya Include Adaptornya Dan Cooking set S200 Jadi seperti ini teman-teman Jadi sudah tahu ya teman-teman Cara Bukanya ya teman-teman Supaya nggak reject ya Ya supaya nggak dibilang reject Jadi ini adalah contoh ya teman-teman Untuk pemasangan Kompor Ultralake Menggunakan gas canister Dan gas Tabung gas High cook Karena memang Tabung gas canister itu Terat-terat terjual kosongan Jadi nanti Kalian bisa isi sendiri Refillnya menggunakan gas High cook Adaptornya yang tadi Saya tunjukin adaptornya Oke sekian dari saya teman-teman Jangan lupa subscribe Like dan komen Buang yang baik Eh buang yang baik Buang yang buruk Dan ambil yang baik Semoga bermanfaat ya teman-teman Share kalau memang Video ini Bermanfaat ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di lain kesempatan 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 Sampai jumpa di lain kesempatan